Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Mudah-mudahan Anda sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT Dalam kitab Nasuhibul Ibad Dikatakan dalam sebuah makolah Sebagian dari Nabi diberi wahyu oleh Allah SWT Berkaitan dengan konsep taqwa Atau konsep taqwa kepada Allah SWT Dikatakan dalam makolah ini Yang artinya Ini adalah konsep taqwa Yang mana taqwa ini diartikan sebagai Menjalani apa yang diperintahkannya Dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT Sebagian dari para Nabi mendapatkan wahyu Dengan kata lain wahyu tersebut Berisikan perintah untuk menjalankan ketakwa Jadi konsep utamanya adalah Ketika kita menyatakan diri yang memahambah kepada Allah SWT Iman kepada Allah SWT Artinya kita sanggup untuk melaksanakan Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita Contohnya solat Kuasa, jakat, dan ibadah haji Lalu yang kedua Janganlah engkau mendurhakai aku Dalam semua hal yang telah aku perintahkan Kepadamu Artinya Kita tidak boleh Meninggalkan Apa yang telah diperintahkan Kepada kita semuanya Atau dalam kata lain Meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT Konsep ini Senantiasa harus dijalani oleh kita semuanya Sebagai pribadi Yang menyatakan diri iman kepada Allah SWT Salah satu contohnya adalah Melakukan ibadah kepada Allah SWT Ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan ibadah tersebut adalah bentuk dari Penghambaan kita kepada Allah SWT Oleh karena itu Kita pula harus mempelajari Tata cara solat seperti apa Atau tata cara ibadah seperti apa Dan hukumnya menjadi wajah Ketika kita mendapatkan perintah oleh Allah Untuk solat Maka solat itu menjadi wajib Dan Kita tidak akan bisa solat Tanpa mempelajari ilmunya Maka kita pun harus belajar ilmu solat Nah ilmu solat ini Menjadi perkara yang wajib pula Karena apa? Karena tanpa ilmu solat Maka kita tidak akan melakukan Tidak akan bisa melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah SWT Yaitu solat Dan juga dalam hal lain Seperti puasa Diperintahkan oleh Allah puasa Maka kita pun harus mempelajari ilmu puasa Dan juga harus menjalankan puasa Begitupun dalam jakat dan juga naik haji Dan kita pun tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT Contohnya Kita diharamkan memakan makanan yang haram Maka itu harus dihindari Betul-betul dihindari oleh kita Ataupun melakukan kemaksiatan Misalkan jinah Kita berarti tidak boleh melakukan jinah Jikalau kita melakukan jinah Atau hal yang diharapkan oleh Allah Itu semata-mata adalah Tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Itu apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menghindari kemaksiatan Nah kita malah melakukannya Berarti kita tidak menurut diperintah Allah SWT Dengan adanya Allah ini memberikan sebuah pembelajaran Untuk kita sebuahnya Untuk senantiasa menerapkan takwa Dalam setiap kehidupan kita Dalam setiap aktivitas kita Kita harus berhati-hati Dalam segala hal Makanan, pakaian, aktivitas, dan lain sebagainya Agar apa? Agar kita senantiasa menjadi hamba Yang selalu parat kepada Allah SWT Dengan menjalankan apa yang diperintahkannya Dan menjauhi apa-apa saja yang dilarangnya Sekian kajian kita menonton Ibu lebat kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh